Halo teman-teman, balik lagi dengan saya, Admin Issei. Tapi kali ini kita tidak akan membahas anime dulu, melainkan kita akan memainkan sebuah game Mobile Legends Bang Bang. Ya, gue jamin banyak dari kalian yang pasti main Mobile Legends ini. Tapi sebelum kita bermain ke gameplay Mobile Legends saya, saya ingin menginfokan hal-hal menarik bagi kalian, para player Mobile Legends. Nah, kalau kalian tahu, sekarang ini MLBB sedang ada animasi yang berjudul Beyond the Cloud, dimana di animasi itu diperlihatkan kalau ada 3 skin dari Kagura, Xavier, dan juga Edith. Serta animasi ini juga diiringi dengan lagu yang berjudul Touch the Sky, yang bagus banget dari Mobile Legends Bang Bang yang berdua sebagai game mobile ini benar-benar keren parah sih, yang dinyanyikan di dalam versi Indonesia bersama dengan Fonji dan English. Nah, karena Mobile Legends merilis animasi yaitu Beyond the Cloud, Mobile Legends juga menghadirkan skin Kagura yang bisa kalian dapatkan secara gratis dengan mengikuti tugas-tugas yang ada di event tersebut. Nah, skin Kagura ini juga identik seperti yang di dalam animasinya. Nah, kalau kalian lihat di kiri itu, di samping shop, di situ ada pop-up event yang kalau kalian klik, kalian diarahkan di menu skin Kagura yang bisa kalian dapatkan secara gratis. Nah, cara mendapatkan skin ini itu ada 2 cara, guys. Kalian bisa membeli dengan harga sekitar 1.200 diamond, dan ini karena saya sudah menyelesaikan beberapa tugas-tugas dari event ini, gue bisa mendapatkan diskon sekitar 200 diamond lah ya. Tapi kalian juga bisa mendapatkan gratis dengan cara ya kalian menyelesaikan beberapa tugas-tugas yang di dalam event ini. Seperti login ke dalam game, itu setiap hari ada misinya, menyelesaikan pertandingan, dan login selama 4 hari. Ini login 4 hari ini termasuk misi mingguan ya, jadi kalian nggak perlu login 4 hari berturut-turut. Yang penting itu, dalam seminggu kalian bisa login 4 hari di hari yang berbeda-beda. Nah, semakin kalian menyelesaikan misi-misi ini, akan semakin banyak juga diskon yang kalian dapatkan untuk mendapatkan skin Kagura ini. Dan kalau kalian lihat, ada item yang bernama Ancient Relic, di mana item ini bisa dibilang adalah diskon untuk mendapatkan skin Kagura ini. Jika kalian lihat di atas kanan itu, itu adalah Ancient Relic gue, yaitu 250, yang di mana harga asli skin ini adalah 1.288. Nah, karena itulah gue memiliki Ancient Relic 250, yang berarti juga gue mendapatkan total diskon yaitu 250. Dan BTW ini peluang diskon bisa sampai 100%, yang berarti kalian bisa mendapatkan skin Kagura ini secara gratis. Nah, gue juga ingin infokan yang terakhir, yaitu jika kalian ingin melihat animasi Beyond the Cloud dari Mobile Legends, kalian bisa kunjungi di youtube.com Mobile Legends atau IG dari Mobile Legends Bang Bang. Nah, setelah itu saja informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan animasi Beyond the Cloud yang ada di dalam Mobile Legends Bang Bang, dan sekaligus event Beyond the Cloud yang di mana kalian bisa mendapatkan skin Kagura secara gratis. Next, gue akan ganti akun yang sekaligus saya ingin mereview gameplay Kagura dengan skin Beyond the Cloud ini, guys. Oke, karena Kagura rolenya midliner ya, tentu kita bakalan ke mid lah ya. Dan BTW itu temen gue kenapa ke jungler semua ya? Aduh, sedikit lagi tuh mati padal. Gue itu pengen bantuin yang bawah tuh ya. Tapi masalahnya kalau mid gue tinggalin tuh bisa bahaya, karena main Kagura agak susah cuy meninggalin mid. Oke. Nah, lihat, nah temen gue di bawah. Kroyok anjing. Sama Link sama Pauk Wito. Cuman mid-nya tuh pengen gue tinggal ada si Kadita. Walaupun Kaditanya agak-agak bego ya kelihatannya. Nah, lihat, nah. Ada orang ngumpet di rumput kanan gitu. Dikira gue gak tau. Terima kasih. Gua kasih payung anime mampus lu. Nah, apa coba? Pasti ada yang ngumpet ya ampun. Kaditanya agak-agak sengkelah nih. Gua liat aja tuh jadi mangsa. Gua kasih payung dewa. Si Link lagi. Nongol. Yo ampun, mati sama Kadita, co. Ih, harga diri bang, bang. Mati sama Kadita. Padahal si Kadita mainnya kayak bas keren loh. Ya, ini Kadita kayaknya bakalan jadi mangsa utama gak sih? Nah, kan. Wah, disitu di atas parah sih keroyokan tiga orang, cu. Bang, mundur dulu, bang. Bang, bang, mundur dulu, bang. Nah, mumpung tengah kosong kan gak ada Skadita. Apa orang lain. Gua mau bantuin HBD yang bawa, bang. Nah, itu baru. HBD Gaming. Pinter juga tuh temen gua. Lu gangguin aja gue yang ngebunuh. Mayan kill. Sebenernya kalau game-game beginian ya. Gua lebih suka mainnya nge-grombol anjir. Nge-grombol, barengin satu tim. Terus, yaudah. Kita bully tuh musuh. Bodo amat mau dibilang cupu-cupuan. Kroyokan. Yang penting menang, bos. Harga diri menang nomor satu. Dibilangin cupu nanti dah. Gampang. Ada ya orang-orang yang marah anjir. Gajakin bayi wan kan di ujung-ujung. Hahaha. Kepala kesejahteraan saya bukan untuk mereka sendiri, tapi untuk dunia. Dan untuk aku. Mereka yang main kroyokan, cu. Emang game ini emang harus kroyokan. Gak kroyokan gak menang. Makanya gua selalu sabar gitu. Kalo disampah orang gua yang mainnya kroyokan anjir. Daripada gua main sendiri. Pengen mukil, tapi malah mati sendiri. Kau menemukan turunnya. Perintah backup. Semua sudah siap. Eh, 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 eh. Eh, bang, bang. Eh, sabar bang. Elah. Ini cewek yang lu pukul. Anjir, anjir. Kestaraan gender. Sekarang gender. Sekarang gender. Sekarang gender. Wah, 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 brutal nih. Wah, 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 wah. Wah. Wah, hampir bang. Sekarat. Sakarotul maut. Untung gua masih sempet recall. Kalau mau open war yang di tengah, tuh. Nah, thank you. Gua udah nyolong satu. Ya. Temennya kabur semua, cu. Kasian amat, gitu. Eh, 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 eh. Eh, muset tuh sakit banget. Sumpah dah. Dari tadi ngebrutalin gua mulu kerjaannya. Kayaknya dia itu ngincer skin gua. Ada mentang-mentang skin baru, kan. Nah, ini makanan. Bisa nih bunuh. Nah, si petinju. Nah, mati kan. Ih, apa sih? Dia lagi, dia lagi. Bang, bantuin bang. Bang, ini gua dikroyok bang, ya. Eh, itu skarat itu. Kejar tuh. Siling. Ah, ada mas tober. Eh, mati dong. BTW jago juga nih si Iritil. Oke, ambil nafas dulu. Kita bunuh-bunuh minion. Biar bisa nge-push. Tidak, bang. Rame banget, cu. Wah. Wah, dia nih. Wah, 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 wah. Sumpah dah. Diorang. Biasa aja, biasa aja. Anjir, die emotin lemon gua, cuy. Breksek. Dia punya dendam pribadi sama gua. Kayaknya ada itu. Gua mulu yang diincer. Anjir. Nah, pinter nih tim gua nih. Injir terlord. Tapi ada satu orang apa? Coba dia. Mau nge-recokin lord kita. Ini sih kalau lord udah dapet kayaknya gampang lah. Kita tinggal nge-push. Nah, ini sih tanda-tanda kemenangan nih udah. Gua mau nhancurin tower atas bawahnya dulu biar bener-bener kita bully dulu lah ya. Kita bully dulu gak sih mereka? Walaupun main cuma main di kelas sih. Biasa ada Skywil yang diincerin aku tanpa anaknya di bling? Power search! Bapak bilang dia menciptakan pesanmu di barangnya di hati. Biasa ada yang diincerin aku. Aduh, itu linknya kabur Padahal sedikit lagi Ya, ini Kaditanya Ih, kayaknya Kadita sih Menurut gue bakalan gue bantai gak sih linknya Nice Double kill, guys Nah Easy, teman-teman Easy banget, ya Skin baru ya tentu menang Gak mungkin gak menang Nah, kan gue liat kan Si Engel lah, walaupun killnya cuma 3 Asis dia 21, anjir Nah, sekian itulah gameplay gue main Mobile Legends Dan ingat Dan ingat, Mobile Legends sedang ada animasi Beyond the Cloud Yang bisa kalian cek di channel Youtube Mobile Legends Bang Bang Atau Instagram MLBB Nah, jangan lupa juga ada event Kagura Yang dimana kalian bisa mendapatkan skin Kagura secara gratis Jika kalian rajin menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam event tersebut Nah, sekian terima kasih sudah menonton gameplay gue bermain Mobile Legends Dan seperti biasa, saya yuk sering kompon dulu dulu Sampai jumpa di next episode